Irisan semangka yang menjadi simbol perlawanan prestina Dan buah semangka juga banyak dikonsumsi oleh para pendaki Khususnya berada di serter-serter pendakian gunung Dimana banyak warung-warung mendua buah semangka Dan hasil dari buah semangka itu untuk para pendaki Seperti apa? Lantas apa hubungannya? Irisan buah semangka sebagai lampang Sebagai simbol perlawanan prestina Dengan para pendaki gunung Sobat Alam, kembali lagi bersama saya Bia Gusman Di Gap Channel Sobat Alam, secara tidak langsung tidak ada hubungannya Irisan buah semangka sebagai simbol perlawanan prestina Dengan kegiatan pendaki gunung Tentu, jika kita ulas Apalagi buah sobat alam yang antipati Untuk tidak mendukung kemerdekaan prestina Tentu akan mengatakan Tidak ada hubungannya Tapi buat sobat alam yang punya solidaritas tinggi Di mana sebagai pendaki gunung Para penggiat alam Tentu sudah punya rasa solidaritas yang tinggi Sebagai sesama pendaki Dan tentunya juga sebagai sesama Manusia yang tidak lajim kita biarkan Ada saudara-saudara kita yang terzolimi Dirampas hak-hak hidupnya dan kemerdekaannya Mereka adalah saudara kita Palestina Sobat alam Seperti apa sejarahnya? Irisan buah semangka Yang sudah menjadi simbol perlawanan prestina Banyak tukungan yang digaungkan masyarakat dunia Untuk Palestina Salah satunya yakni dengan Memasang dan membuat gambar irisan buah semangka Sebagai simbol Palestina Irisan buah semangka Yang identik dengan warna merah Hitam dan putih Dan hijau Merupakan warna bendera Palestina Gambar semangka ini menjadi lambang Perlawanan bagi masyarakat Palestina Menghasil laman Egyptian Street Jumat tanggal 3 bulan 11 2023 Dijelaskan bahwa setelah perang Arab Israel Tahun 1967 Pengibaran bendera Palestina Memicu kemarahan pihak Israel Hal ini kemudian mengakibatkan pelarangan Pengibaran bendera Palestina Di gajah dan tepi barat Palestina Namun warga Palestina tidak kekurangan ide Mereka kompak mengganti bendera Palestina dengan simbol Irisan buah semangka Simbol semangka ini sebagai bentuk protes warga Palestina Agar mereka tetap bisa memasang bendera dengan cara berbeda Awal pula semangka menjadi simbol Palestina Pada tahun 2007 Seorang seniman Palestina Bernama Khalid Okhaurani Memperkenalkan karya seninya Semangka sebagai kontribusi Pada buku Subjective Atlas of Palestine Tindakan ini kemudian menjadi awal Penggunaan semangka sebagai simbol bendera Palestina Hal ini lantas Menginspirasi banyak seniman lain Seperti Sarah Hatahit Sami Bukhori Ayamu Baiden Dan Besan Arapat Untuk menciptakan ekspresi Artistik dengan Menggunakan simbol semangka Sebagai sarana untuk Mengekspresikan solidaritas Terhadap Palestina Seni terkadang bisa lebih bersifat Politis daripada Politik itu sendiri Kata Khalid Okhaurani kepada Washington Post Semangka menjadi simbol dukungan terhadap Palestina 57 tahun setelah pelarangan Pengibaran bendera Palestina Kini banyak masyarakat yang Mengibarkan bendera Palestina Dengan memasang simbol irisan Buah semangka Semangka seolah menjadi tren Yang kini gencar digaungkan Di media sosial Hal ini bersamaan dengan Peristiwa konti Gaza Israel Yang dimulai pada 7 Oktober 2023 Bom Israel tanpa ampun Mengkempur Berbagai pastilitas umum Pemukiman rumah sakit Gereja Bahkan tenda-tenda Pengungsian di Gaza Serangan ini menyebabkan Lebih dari 5.000 Warga Palestina Tewas di Gaza Sementara 15.273 Orang terluka Dan mendapatkan perawatan Serba terbatas di rumah sakit Sementara itu Itu ibarat tercatat Adat 91 Warga Palestina terbunuh Dan 1250 Orang terluka Dukungan dari dunia Terhadap Palestina Terkadang dianggap Sebagai hal Yang sensitif Tak sedikit postingan Gambar bendera Atau Dukungan terhadap Palestina Diceka oleh Sim sensor Online Simbol semangka Simbolisme selalu Menjadi alat penting Dalam persenjataan Perlawanan Palestina Selama beberapa Dekade Warga Palestina Menggunakan simbol-simbol Untuk memprotes Menunjukkan Perasaan Berduka Dan sebagai Bentuk perlawanan Simbol buah semangka Sebagai pengganti Dari bendera Palestina Ternyata cukup berhasil Untuk menghindari Sensor Otomatis Di media sosial Lantas apa Hubungannya Irisan Buah semangka Yang digunakan Sebagai lambang Perlawanan Palestina Dengan Kegiatan Pendaki gunung Atau Kegiatan Para Pendaki gunung Sahabat alam Pendaki gunung Juga manusia Punya Saksolidaritas Yang memang Sudah menjiwai Sesama pendaki Saat pendaki gunung Bahu Membahu Saat Ditrek Licin Bahu Membahu Saat Memasang Tenda Dan lain sebagainya Bahkan Berbagi air minum Dari jiwa Solidaritas Itulah Para pendaki juga Selain memikir Asas Tentunya Para pendaki juga Punya Iman Punya agama Sekalipun Perang Israel Dan Presiden ini Bukan Dari agama Tetapi Karena kita Punya empati Punya iman Kita punya Rasa solidaritas Terhadap Kemerdekaan Bangsa Palestina Saudara kita Karena yang menjadi korban Bukan cuma Warga muslim Tapi warga Nasrani juga Gereja-gereja Dibom Rumah sakit Baptis Apalagi rumah sakit Islam Termasuk rumah sakit Indonesia Seperti alam Seperti kita ketahui Buah-buahan Sangat berguna Bagi kesehatan kita Begitu juga Ketika kita Sawat alam Melakukan pendakian gunung Sudah pasti Buah-buahan Akan dibawa Ketika melakukan Pendakian Ke gunung Sebagai Menu Pelengkap Makanan Sasatuna adalah Buah Semangka Yang mudah untuk Ditemui Di beberapa gunung Di shelter-shelter Di warung-warung Masyarakat Yang menjual Buah semangka Seperti di Gunung Semeru Gunung Rinjani Gunung Selamat Dan gunung lainnya Pasalnya Banyak Perdagang di masing-masing Pos Pendakian gunung Menjajakan Buah semangka ini Meski tersen Tidak begitu nikmat Ketika menyantap Selain di Gunung Namun ketika Pendakian Buah yang memiliki Banyak Kandungan air ini Sangat nikmat Dan terkadang Menjadi motivasi Atau Semangat Para pendaki Ketika Tengah melakukan Perjalanan Kesetiap Pos-pos pendakian Tak peduli Berapa harganya Para pendaki Pasti dengan segera Akan mencari Buah Semangka ini Apalagi Kelelahan Sangat melakukan Pendakian Bisa Sedikit terobati Dengan Menyata Puah ini Jadi Siapa yang Merindukan Buah semangka ini Di trek Jalur pendakian Mungkin Kalian yang sudah Pernah mendaki gunung Seperti Gunung Semeru Gunung Rinjani Gunung Merbapu Laut dan sebagainya Pasti akan Merasakan Rindu Nikmatnya Memakan Buah semangka Di tengah Kelelahan Mendaki gunung Selain Pemandangan Gunung itu sendiri Sementara Kita akan Tahu Alasan Para pendaki Gunung Mengkonsumsi Buah semangka Saat Diseter-seter Atau Warung-warung Di pos-pos Pendakian Gunung Tentunya Karena tahu Atau Mungkin Banyak yang Belum tahu Bahwa Buah semangka Mempunyiki 13 Kasiat Berikut ini Adalah 13 Kasiat Buah semangka Untuk Kesehatan Tubuh Kita Selat Alam Semangka Memiliki Kandungan Vitamin Dan Mineral Lainnya Yang Bisa Memoptimalkan Kesehatan Tubuh Mulai Dari Menjaga Kesehatan Jantung Hingga Meningkatkan Sistem Kekebalan Tubuh Semangka Atau Dengan Bahasa Latinnya Citrulus Lanatus Merupakan Buah Kaya Manfaat Yang Berasa Dari Daerah Setengah Gurun Di Afrika Bagian Selatan Tanaman Ini Memiliki Hubungan Kekerabatan Dengan Labu-labuan Melon Dan Petimun Biasanya Semangka Dipanen Untuk Puahnya Yang Dimakan Segar Atau Dijadikan Jus Buah Semangka Memiliki Kulit Yang Keras Beneng Warna Hijau Pekat Atau Hijau Mudah Dan Larik-larik Hijau Puah Tergantung Pada Jenisnya Daging Buah Semangka Dapat Berwarna Merah Atau Kuning Dan Ada Semangka Dengan Bici Serta Semangka Yang Tidak Memiliki Bici Buah Semangka Ini Juga Mengandung Banyak Nutrisi Penting Yang Bermanfaat Untuk Kesehatan Tubuh Kita Tantas Apa Saja Manfaat Buah Semangka Ini Untuk Tubuh Kita Untuk Kesehatan Tubuh Kita Sebuah Penelitian Menggunakan Metode Analitis Kimia Untuk Mengukur Kadar Nutrisi Dalam Buah Semangka Dan Studi Klinis Untuk Menevaluasi Epek Kesehatan Dari Konsumsi Buah Semangka Pada Manusia Berdasarkan Penelitian Yang Tertulis Melalui Internasional Jurnal Optolisk Gensi Buah Semangka Memiliki Kandungan Air Yang Tinggi Sekitar 92% Karbohidrat 7% Protein Sekitar 1% Lemak Sekitar 0,2% Serat Sekitar 0,4% Berikut 13 Kesehatan Buah Semangka Untuk Kesehatan Tubuh Terutama Untuk Semua Alam Yang Melakukan Pendakian Gunung Di Antaranya Sangat Bermat Dari 13 Kesehatan Buah Semangka Ini Yang Pertama Ada Untuk Menjaga Kesehatan Jantung Mengurangi Tekanan Darah Tinggi Mengurangi Kesehatan Arteri Mengurangi Kadar Kolesterol Menjaga Keseimbangan Elektrolit Nah Ini Yang Paling Penting Buah Semangka Mengandung Kadar Elektrolit Dimana Sangat Bermanfaat Untuk Semua Alam Yang Melakukan Pendakian Gunung Yang Menudukan Kadar Minuman Elektrolit Untuk Menjaga Keseimbangan Jangan Sampai Terkena Dehidrasi Yang Kena Meningkatkan Kesehatan Mata Ketujuh Menjaga Kesehatan Kulit Kedelapan Menurunkan Resiko Kanker Kesembilan Meningkatkan Sistem Kekebalan Tubuh Dan Kesepuluh Menjaga Kesehatan Ginjal Kesebelas Menghidrasi Tubuh Dengan Baik Seperti Saya Jelaskan Tadi Dari Buah Semangka Mengandung Cairan Elektrolit Yang Kita Butuhkan Sangat Melakukan Pendaki Menjaga Gunung Agar Dari Dehidrasi Yang Kedua Belas Sumber Antioksidan Untuk Tubuh Dan Terakhir Yang Ketiga Belas Dari Hasil 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 Buah Semangka Ini Adalah Memoptimalkan Kesehatan Pencernaan Oke Sahabat Alam Bila kita Ulas Kembali Apa Hubungannya Irisan Buah Semangka Sebagai Simbol Solidaritas Prestina Manfaat Buah Semangka Dan Hasil Buah Semangka Dan Hubungannya Dengan Kegiatan Pendaki Gunung Atau Sahabat Alam Sebagai Pendaki Gunung Seperti di awal Tadi Kita Sebagai Manusia Apalagi Kita Sebagai Sahabat Alam Kita Semua Yang Melakukan Hobi Mendaki Gunung Kita Juga Manusia Yang Punya Rasa Solidaritas Yang Punya Rasa Empati Kepada Sesamu Yang Sedang Ter Surimi Dirampas Kemerdekaannya Lantas Bagaimana Kita Menunjukkan Rasa Solidaritas Itu Selain Sahabat Alam Coba Memboykot Untuk Tidak Mengkonsumsi Produk-produk Dari Sayang Dan Lebih Memanfaatkan Produk Lokal Apalagi Saat Disyatar Sahabat Alam Daripada Meminum Minuman Elektrolit Apa Yang Terbuat Dari Negara Jionis Coba Mengkonsumsi Buah Buah Yang Lebih Natural Salah Satunya Adalah Buah Semangka Dan Tunjukkan Solidaritas Itu Untuk Kita Palestina Kita Tidak Mungkin Berangkat Ke Palestina Tetapi Tetapi Dengan Mengkonsumsi Buah Semangka Dengan Doa Bahkan Kita Tahu Manfaat Dari Mengkonsumsi Buah Semangka Sahabat Alam Kita Doakan Semoga Palestina Segera Mendapatkan Kemerdekaan Dan Saudara-saudara Kita Di Palestina Segera Mendapatkan Hak-haknya Seperti Yang Sudah Janjikan Oleh Allah Dalam Al-Quran Surat Al-Isra Ini Pasti Akan Terjadi Tuhan Tidak Akan Mengingkari Janjinya Apalagi Ini Sudah Tertulis Di Al-Quran Akan Akan Kehancuran Israel Sekali Ini Sudah Tertulis Di Firman Allah Dalam Al-Quran Surat Al-Isra Untuk Kehancuran Israel Oke Sahabat Alam Buat Sahabat Alam Yang Menyimak Dan Menonton Video Ini Saya Mohon Dukung Dan Solidaritas Dengan Cara Bantu Like Share Kepada Sahabat Alam Lainnya Agar Bermanfaat Dan Jangan Lupa Bantu Subscribe Dan Tekan Loncengnya Agar Sahabat Alam Tidak Tertinggal Tidak Channel Saya Udia Usman Bersama Tidak Salam Kade Tidak 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton